Halo guys, selamat datang di video ini, saya GioNes, saya GioNes, saya GioNes, selamat datang di video ini, oke guys, sekarang saya akan share and review model dari kereta api ekonomi di Prisma 3D Oke, kita akan langsung mulai ke video Oke, sekarang kita sudah di Prisma 3D, kita tambah proyek baru Nah, oke, jadi kita ke home aja lagi Nah, jadi disini kita review di proyek baru 8 Nah, kita akan langsung lihat terisnya disini Nah, kita hapus aja cahayanya cuy ya, supaya nggak nge-lag Nah, disini kita telah mempunyai 3 kereta yang akan kita share pada hari ini, khusus di video ini Dan ini pastinya khusus membership cuy Nah, disini yang unik ada kereta api baru cuy ya Nah, pertama kita akan review gerbong makanya cuy Nah, untuk gerbong pembangkitnya disini, kita bisa lihat ada kopler Yang udah detail juga, sama kayak yang di Minecraftnya Nah, disini juga ada rantai yang menggantung cuy Dimana ini udah kayak asli ya, makanya ini bisa dipakai di Minecraft, animasi Minecraft Ataupun bukan guys Nah, jadi disini kita bisa lihat ada lampunya juga di atas Disini ada sambungan karet yang udah detail banget cuy ya Nah, lanjut ke bagian samping ada kode P01601 di poinduk JIO Nah, disini kita bisa lihat ada 2 jendela disini Setengahnya ada yang ketutup Dan ada lampu semboyan juga guys Nah, disini ada bagian mesinnya cuy Ya, pembangkit ya kali ini ada mesin ya guys ya Dan tidak lupa juga disini ada logonya BTW ini mesinnya detail loh guys ya Kita bisa lihat cuy ya Mesinnya udah pake mesin terbaru cuy Untuk bagian sini ada jendela 1 biji dan ada logo KAI guys ya Dimana ini sangat bagus banget cuy Tidak lupa untuk bagian interiornya, dia juga udah diperdetail cuy Kayak asli ada lampu LED Abis itu disini udah ada mengkilap-mengkilap ya guys ya Nah, disini ada rem darurat, kursi portable Dan pastinya ada pintu cuy Nah, jadi untuk ini bisa dipasangkan sesuai kereta yang kalian mau ya guys ya Nah, oke guys ya kita bisa lihat disini sudah sangat bagus Kayak untuk bagian atasnya Disini kayak ada cerobong asap begitu Atau ventilasi mungkin ya guys ya Yang dimana ini sangat penting sekali dan sangat bagus sekali Nah, disini untuk di bagian atas mesinnya cuy ya Ini tuh kayak ada yang menembul timbul-timbul gitu cuy Lalu pasin juga ada ventilasi-ventilasi lagi Dan disini ada tempat penampungan air cuy Untuk bagian sini ada tempat penampungan air ya guys ya Nah, oke kita akan langsung lanjut cuy ya Di bagian boginya Nah, boginya sudah pake bogi K5 yang detail banget Dapat melaju 120 km per jam guys Oke, gerbong pembangkit sudah kita review Kita hapus saja Btw semua link ada di deskripsi Habis itu ada kereta api ekonomi Nah, kereta api ekonomi ini tidak ada di Minecraft cuy Yang dimana ini khusus prisma 3D saja cuy ya Nah, kita bisa lihat terisnya pertama sini ada pintu guys Nah, kita bisa lihat pintunya juga sudah ada jendela-jendelanya guys Dimana sini ada tulisan ekonomi gerbong X Dan lupa sini sudah ada apa alami ya guys ya Ales cahaya lampu alami Jadi tidak bikin-bikin ngelek Nah, sini juga Ada kaca-kaca jendelanya yang sangat detail guys Misalnya terisnya dia bisa mengkilap gitu loh Nah, sini juga ada logo KAI ya guys ya Nah, habis itu kita bisa lihat ya guys ya sini nomornya K305806 Jio Nah, jadi ini kereta api tahun 58 ya guys ya Dan ini adalah kereta api K3 di Sumatera cuy Tapi biar gitu-gitu track marknya sudah F cuy ya Sangat bagus sekali dan sangat realistis Nah, untuk bagian rodanya dia sudah pakai bogey K5 guys Yang tentunya beda sama yang tadi ya guys ya Yang dia ini lebih detail dan lebih cepat Untuk koplernya hampir-hampir sama Tapi sama-sama detail Dan dia juga ada kopler Tapi dia ada selang ya guys ya bagian sini Nah, sini juga untuk bagian nyambung antar ini gerbongnya Sangat detail banget cuy Kita ke interiornya ya guys ya Nah, di interiornya sini Tidak lupa ada toilet guys Ada toilet dan ada tempat penyimpanan barang cuy Supaya nggak berat Sini kita nggak kasih tempat duduk ya guys ya Nah, oke saya jadi ini adalah review dari kereta api ekonomi yang udah direview Bagian atasnya juga kita lupa review ini guys Nah, jadi disini ada AC sentral yang utama Ada tempat penampungan air juga Dan sama aja kayak yang itu guys Jadi kalau udah direview hapus aja Nah, ini ada kereta api fiksi cuy Yang mirip kereta ekonomi Tapi kelasnya sebenarnya eksekutif cuy Nah, itu KRD power car cuy Atau power train cuy Dia pake lampu kotak Dan lampu semboyan khas Dengan tanda plusnya guys Yang dimana sini dia udah pake sambungan karet cuy Di bagian depannya Padahal ini KRD loh Jadi dia bisa disambung-sambung jadi banyak cuy Nah, dia itu koplernya kayak gini cuy Pake koppler khas GONS Nah, dia co-catchernya alias CH-nya Jadi detail unik sendiri cuy Karena dia berventilasi-ventilasi ya guys ya Nah, sini juga ada wiper disini cuy ya Kapan lagi juga ada Coba ada wiper cuy Nah, sini juga ada wiper lagi guys Yang dimana ini sangat detail banget Dan ada kaca spion loh guys ya Dikasih kaca spion dong guys ya Nah, disini juga Trickmarknya udah H guys ya Dia itu udah bisa Udah bisa melaju cepet banget Sini ada jendela kotak 1 Nah, sini ada logo Fursa cuy Pemiliknya ya guys ya Kayak kalau kereta CC201 itu KAI cuy Ini logo produsennya Dan sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kaca cuy Dimana 5 kaca ini memuat Semua kompartemen yang ada di dalam cuy Untuk levernya juga dia unik Dia hampir-hampir sama kayak kereta ekonomi cuy Tapi sebenarnya kereta eksekutif Nah, ini toiletnya eksklusif banget ya guys ya Nah, kita bisa lihat kereta X ya guys ya Nah, ini dia Power Car Atau Train cuy Nah, dia untuk bagian belakang sama aja kayak kereta yang tadi Nah, unik disini guys ya Boginya Nah, boginya ini bogi power berkekuatan cuy ya Dia ini bisa Melaju lebih dari 100-200 km per jam malahan Untuk bagian dalam Biasa-biasa aja sih guys ya Ada Apa guys ya? Ada toilet Ada Ini dia interiornya guys ya Oh my god Sangat bagus banget cuy Nah, itu ada interior untuk penumpang Dan tidak lupa juga Ada interior khusus barang guys Nah, kita lanjut Untuk bagian sini ada buat mesinnya cuy Dan sini juga ada buat Waduh guys, sangat bagus banget cuy ya Nah, untuk bagian atas dia ada AC sentral Ada kayak cerobong asap guys Ada tempat penampungan air guys Dan Tempat penampungan air lagi Dan AC sentral lagi guys Jadi ini sudah sangat bagus Nah, jadi kalau misalnya mau dirangkaikan yang tadi Dia itu jadinya kayak gini guys ya Tadi lihat cuy ya Dia itu kok dirangkaikan bisa jadi kayak gini guys Jadi ini Lirbong ekonominya Dan ini ditarik pakai PRD power car cuy ya Jadi sangat bagus banget cuy Kita akan puter aja ini Kita muterin aja ke 180 derajat Ini malah jadi seribu malah 180 Nah Oke guys ya Jadi kita bisa lihat Kalau misalnya dia digabungin Dia jadinya kayak gimana dan sebagus apa Oke guys ya Jadi kayak gini cuy Jadi kayak KRD ya guys ya Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton